selamat siang selamat siang mungkin pada belum tahu ya apa sih mayan terlaksur itu ini kita kasih tahu nih mayan terlaksur itu merupakan lembaga kutus bahasa asli kita utapanya masih berkutus di mawar ada beberapa bahasa yang kita saya rapi disini saya sebagai manajer mayan terlaksur ini mungkin bagi yang ingin bertanya hal-hal sekitar programnya apa saja terfasilitas apa yang bisa didapatkan siswa itu pada saya kalau untuk pengajar itu mbak refika saya langsung kata pengajar masih memandu oke jadi ini langsung ya bersama dengan manajernya dan cargis pengajarnya juga artisnya oke jadi dengan artis-artis boleh tanya langsung ya LIT-nya sekali lagi di bahasa 81 334 55 11 41 atau langsung boleh telpon di 55 11 40 karena bakal ada tiga merchandise yang menarik yang oke banget ya dari Mayantara School misalnya ya udah nah kalau kita ngomongin soal sistem pengajarannya ya mungkin di Mayantara School ini class-nya semacam apa nih mbak? boleh kasih tau dulu di Mayantara School kita menyediakan pilihan dua paket pilihan ini di paket kelas dan kelas kelas bedanya kalau kelas kelas otomatis face-to-face ya satu orang siswa dengan satu orang pengajar kalau untuk reguler minimal kita dua sampai empat orang jadi kita reguler tapi yang semi-tripat jadi gak kelas besar jadi biar lebih intensif biasanya kan kalau di lesson lain sampai aduh berapa dua puluh satu bin kayak gitu kita memang ambil poin class-nya di situ karena kelas bahasa yang bahasa kan cenderung biar lebih intensif bagaimana dia peninggarkan intensif berbicara lebih intensif itu kelasnya kita gak apa-apa jadi langsung langsung aja di susu seperti itu ya oke dan untuk pengajarnya tempat kalian segeri di Mayantara School ada berapa lalu mbak? kalau bahasa Jerman kita ada sembilan orang kalau bahasa Korea ada tiga orang bahasa Inggris Italia lima orang Jepang ada enam orang oke dan ini setiap hari atau sesuanya selesanya kita tetap buka Senin sampai hari Minggu hari Senin sampai hari Minggu tetap buka jam delatan sampai jam lima sore terus kalau fleksibel fleksibelnya itu untuk kelas tufat jadi kalau kelas tufat itu bisa seminggu lebih dari dua kali lebih dari dua kali gitu tapi kalau seminggu seminggu pasti dua kali sebenarnya pasti dua kali oke dan jadwalnya itu bisa pilih ya iya kalau kelas tufat jadi itu cocok sekali untuk mungkin ya langsung lah atau pekerja yang waktunya mungkin gak banyak ya jadi lebih fleksibel juga ya ini tanpa mengganggu kelas tufat ya mudah nah kalau ngomongin soal life salah satu bahasa mungkin yang tadi memang paling utama ya ini yang paling jadi winnernya ya di Mayantara sekuinya dari Jerman ya Pak ya jadi memang Jerman ini tadi memang salah satu bahasa yang banyak digunakan di negara-negara di Eropa sana dan mungkin program dari les Jerman ini seperti apa boleh dikasih tahu Pak Robika untuk mungkin kalau akan khusus bahasa Jerman di sana ini ada level-levelnya atau seperti apa iya betul sebenarnya kalau dari bukan dari lesnya dulu ya kalau dari jasa Jerman di sini ada tingkatannya oke kalau dalam jasa Jerman ada tingkatan A1 A2 A1 mulai dasar A1 A2 B2 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 Paket A1 oke sementara ini kita sudah mengantarkan sampai paket A2 ya jadi A1 bisa ditentu kurang lebih 24 sampai 32 kali perkembangan oke dan memang yang diajarkan ini berbeda atau seperti apa tiap jenjang sebenarnya kalau bahasa Jerman itu gampangnya karena kita belajar pertama karena kalau yang paling dasar A1 itu kita belajar benar-benar kita cintang kehidupan sehari-hari oh sumpah iya gampang-gampang dulu jadi usah khawatir kalau sebelumnya belum bisa belum belajar berat-berat baru jadi memang ini ya uniknya ini per tema ya jadi belajarnya langsung tema itu memasai kita yang belajar oleh alfabet bahasa ini sampai bisa belajar dengan betul karena kan berbeda yang dan ini bahasa Jerman ini juga apa ya kalau mungkin belajar ini gak bakal susah karena memang ada yang bilang mirip-mirip bahasa iklis tapi berbeda gitu ya jarang membaca ya Pak iya iya betul kalau membaca misalnya kalau tahu itu akan lebih mudah karena kita membaca selanjutnya tulisannya oke jadi bisa dicontokkan mungkin ya gitu baru pikir dicontokkan iya seperti apa mungkin yang selalu tahu bahasa menemusnya itu bahasanya ya memang bahasa menemus dan memang tulisannya seperti itu ya oke jadi gak ada yang berbaca atau berbaca untuk bergabung ya ya boleh 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 sudah kemudian langsung bergabung di SMS disini di 081-334-55-1141 kita sapa dulu dari Sita nih Pak ya kalau mungkin untuk menjadi siswanya dari Mayantara Apakah ada syarat-syarat khusus seperti itu oke kalau untuk menjadi siswa di Mayantara ada syarat khusus cuma nanti datang teman-teman kami di SMP dan sekarang kemudian silahkan tulis paketnya pilih paket apa A1 A2 kelasnya juga kelas kifat apabila kita biasanya tanyakan harinya misalnya hari apa jam apa oke jadi memang tidak ada syarat-syarat khusus yang mungkin jadi susah gitu ya untuk masyarakat ya itu mungkin cuma nanti kalau misalnya kita tanya siswanya sudah pernah belajar bahasa Jerman sebelumnya atau belum kalau misalnya sudah berarti nanti dia ikut tes minas dulu oke jadi mungkin kita selalu untuk cocoknya dimana ya di level apa seperti itu ya oke yaudah kita masih dibuka lebar buat kamu yang ingin bertanya di 081-334-551141 atau di 551140 sebentar lagi ya sabar dulu bakal Elisapa ya Elisapa siapa aja yang sudah bergabung di series biar muda tapi sebelumnya kita ke satu lagu dulu ini lagunya spesial buat Mbak Rofika juga ya ya sudah request lagu terbaru dari Noella ini dia membawa cinta balik lagi semuanya di outernya kali ini ya dan kita juga masih bersama dengan Mbak Rati dan juga Mbak Rofika di talk show bersama Mbak Yantara school kali ini nah kita sama lagi Mbak yang sudah bergabung ya PSRS 081-334-551141 ada Nia ini tanya nih Mbak kalau misalnya live di Miantara school apa sertifikat ini bisa digunakan untuk mengambil beasiswa ke rumah kegeri ya kalau untuk sertifikat sertifikasi kita itu sertifikasi lembaga ya jadi kalau untuk yang berlaku di luar negeri kita tetap ikut ujiannya juga institus oke jadi kalau untuk bahasa Jerman itu memang nanti kalau mau ambil sertifikat A1, A2, B1 gitu-gitu ada tempatnya tersendiri yaitu namanya BPAI institus nanti kita dihian di sana terus nanti kalau misalnya lulus kita baru bawa sertifikat dan itu berlaku internasional oke jadi kalau misalnya cuman lembaga kayak kami gitu ya lembaga khusus itu memang ada sertifikat tapi untuk internal aja jadi mungkin untuk apa ya sebagai penanda bahwa dia pernah ikut khusus khusus oke dan kemudian untuk selanjutnya bisa bersama-sama ya untuk ikut di klas ya kalau di tempat kami kami punya program untuk mempersiapkan ujian di kita itu jadi karena ujiannya ya tidak tergila mudah ya jadi kita ada kelas tersendiri untuk yang intensif persiapkan ujian itu oke jadi memang ada persiapannya khusus juga dari Mayantara school ada lagi ya namanya sama juga tapi ini dari dunia di Mayantara school ini kalau menerima siswa SD untuk klas bahasa kita menerima siswa SD tapi minimal kelas 6 kelas 6 SD oke jadi karena kalau kelas 6 SD minimal dia sudah bisa bahasa inggris kan sudah bisa sedikit-sedikit ya lebih pahamlah dibandingkan anak kelas ini di bawahnya jadi nanti tetap belajarnya umur lah tapi tidak disampur dengan yang berhitung ya oke jadi mungkin dari jenjaknya sendiri apakah dibedakan untuk umurnya atau mungkin kualitasnya mungkin sudah dari hasilitasnya sejauh mana atau mungkin perjenjak SD kalau sebenarnya dari umur tidak tapi kan karena misalnya anaknya SD tapi dia sudah cerdas dia bisa misalnya dicampur dengan yang lain tapi yang sama-sama dari nol banget jadi dua-duanya mungkin SMP kalau dua plus SMA kalau satu tapi yang benar-benar dari awal itu bisa tapi kalau yang misalnya SMA-nya sudah pernah belajar terus yang SD belum pernah sama sekali itu yang tidak bisa jadi jadi memang disesuaikan juga dengan kemampuannya oh dan satu lagi dia bertanya si SMS 281 34 55 11 41 selamatnya buat Aziz ya ini mau tanya kalau di Mayantara sendiri mungkin untuk biayanya kemudian last time ini ada juga jamnya ini rinciannya seperti apa kalau untuk biaya pendaftaran di Mayantara cuma 70 jadi jadi itu nanti fasilitasnya sudah dapat modul materi sama nanti kita juga ada tryout tryoutnya diberikan di pertemuan kebelakang 16 24 sampai 22 terus nanti juga untuk jamnya jamnya biasanya menyesuaikan jadi siswanya ditanya jam berapa hari apa kita nanti bisa menyesuaikan dan untuk lamanya mungkin perkemuan itu 1,5 sampai 2 dan untuk misalnya ambil level 1 level 1 level 1 A1 ya itu maksimal 32 kali pertemuan kalau 32 kali pertemuan minggu 2 kali itu ya kira-kira 4 bulan 4 bulan bisa selesai ya A1 oke nah kayaknya seru banget belajar bahasa Jerman dan Eli menasaran banget Mbak ya Barang Fika kemudian bisa menjadi bergabung untuk di Tentor Mahintarastu ini ceritanya seperti apa nih kayaknya jago bahasa Jerman banget jago banget ya gimana nih Mbak Rofika ceritanya Mbak Rofika ini salah satu peserta program OPER di Jerman jadi Mahintarastu kan beberapa pengajarnya itu adalah ex-OPER mantan OPER di Jerman jadi mungkin Mbak Rofika bisa cerita dulu tahun berapa seperti apa pengalaman OPER ya OPER seperti apa juga boleh diceritakan ke sebelumnya Mbak iya OPER itu apa kalau OPER sendiri itu sebenarnya mungkin ada yang di Jerman ya OPER itu nggak jadi seperti boom stay kita belajar dan tinggal langsung di Jerman jadi selama selama satu tahun kemarin setelah dari Jerman tinggal dengan Jerman memperbalam dari Jerman saya dan selain di Jerman Jerman saya tahu tempatnya juga supaya kalau saya menerangkan atau bercerita dengan Jerman itu kan menarik kalau seorang tahun sendiri jadi OPER itu adalah kesempatan yang sebenarnya nggak semua orang bisa karena sebenarnya bukan mengikuti offline seperti itu atau gimana iya betul kita pernah ada salah satu sekolah jadi dia telah menurut SMA lalu dia dalam tunggul ya dia gabung sama kita waktu itu terkiapkan lalu sekarang sekarang dia sudah di Jerman jadi dia ingin satu tahun belajar di Jerman dulu oke iya setelah jalan-jalan jalan-jalan asik banget kayaknya jadi dia sekarang di Jerman dan iya mungkin akan beda kalau lalu semuanya begini ya aku tanya mengolamanya lebih dapet ya luar biasa sekali terlihat ini enggak ada lebihnya kalau kita belajar bahasa asing terutama bahasa Jerman juga oke wala bisa jalan-jalan kemana-mana ini kayaknya Pak Rosyka ya boleh kalau ingin tanya-tanya lagi seputar mungkin enggak cuma bahasa Jerman aja atau bahasa Inggris atau mungkin bahasa yang tadi memang ditawakin oleh banyak sekolah boleh kamu di sini terus gabungan di sini supaya udah sampai nanti ya tetap dibuka juga dan ingetin buat kamu yang beruntung bakal mendapatkan Marsen menarik dari Mayantara School oke kayaknya seru banget sebelum udah ngobrolin soal Mayantara School ini dan tadi Bang Rofika udah cerita-cerita ya gimana serunya kalau bisa main-main ke Jerman nih waduh karena belajar bahasa ini gak ada ruginya seolah sekali mbak oke dan mungkin selain bahasa Jerman tadi ternyata ada bahasa lain ya untuk bahasa bahasa mungkin seperti Korea Jepang juga Inggris apakah ada program seperti pertukaran itu atau bagaimana mbak kalau program pertukaran kita masih Jerman tetap masih yang yang utamanya kalau yang Korea kelas baru kelas intensif EPS Topic ini kan kemarin baru aja ujian bagi yang mau bekerja di Korea jadi para pekerja di Korea itu biasanya ada seleksinya persendiri namanya itu ujian EPS Topic nah kita menyediakan kelas itu kelas persiapan intensif jadi mulai belajar bahasa Koreanya gak cuman hafalan kosa kata enggak tapi kita mulai dari awal jadi dari handle terus di situ belajar selamat menikmati